Terima kasih Anda kembali di Gelar Perkara. Tidak dapat menolak perintah Teddy Minahasa dan adanya relasi kuasa menjadi pembelaan terakhir Dodi Prawiran Negara. Tim Kuasa Hukum Dodi menegaskan Dodi tidak mempunyai niat jahat dalam melakukan perbuatan yang didakwakan. Apakah pembelaan ini dapat meringankan putusan Dodi dalam sidang fonis nanti? Berikut ulasan jurnalis Kompas TV, Rangga Indrajana. Yang mana daya paksa dialami, terdakwa berupa daya paksa ancaman secara psikis dan juga dibawa kendali relasi kuasa yang tidak sehat. Doktrinisasi organisasi agar mentahati perintah pimpinan dan ancaman psikologi terhadap terdakwa. Sehingga terdakwa sebenarnya tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Hukuman 20 tahun penjara menjadi tuntutan bagi AKBP Dodi Prawiran Negara. Teori relasi kuasa menjadi titik yang ditekankan oleh tim kuasa hukum Dodi. Apakah teori ini bisa membawa keringanan bagi Dodi Prawiran Negara? Kita pantau bagaimana jalannya persidangan hingga detik ini. Relasi kuasa terus menjadi titik penekanan di nota pembelaan dan duplik Dodi Prawiran Negara. Ia terus menegaskan dirinya tidak bisa melawan perintah Irjen Teddy Minahasa sebagai atasannya. Kuasa hukum Dodi, Adriel Fiari Purba, menegaskan Dodi hanya mengikuti perintah Teddy Minahasa. Tim kuasa hukum menegaskan Dodi tidak mempunyai niat jahat dalam melakukan perbuatan yang didakwakan. Yang kesemuanya menyatakan terdakwa AKBP Dodi Prawiran Negara melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penutup Umum karena adanya keterpaksaan dan daya paksa sebagaimana Pasal 48 KUHP. Dan perintah atasan yang berwenang sebagaimana Pasal 51 et 1 KUHP. Yang mana daya paksa dialami terdakwa berupa daya paksa ancaman secara psikis dan juga dibawa kendali relasi kuasa yang tidak sehat. Dokterinisasi organisasi agar mentaati perintah pimpinan dan ancaman psikologi terhadap terdakwa. Sehingga terdakwa sebenarnya tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penutup Umum. Dalam dakwaan, Dodi disebut membantu Teddy Minahasa mengedarkan sabu sebanyak 5 kg hasil pengitaan Polres Bukit Tinggi. Perintah akhirnya diikuti oleh Dodi meskipun sempat menolak. Sabu yang diambil diberikan kepada Linda Pujastuti yang kemudian menyerahkan sabu kepada Kompol Kasranto untuk dijual kepada bandar narkoba. Teddy Minahasa mengaku, ia memang memerintahkan Dodi untuk mengganti sabu dengan tawas melalui pesan cat yang terungkap dalam persidangan. Namun, ia mengaku perintah tersebut hanya untuk menguji Dodi. Saya, pertama maksudnya untuk menguji sodara Dodi karena ada kejanggalan perhitungan tadi. Itulah terbelakangnya yang, apakah dia bermain-main atau tidak. Seperti atau sebagaimana narasi yang saya sampaikan tadi. Karena fakta di lapangan, saya juga sering mendapatkan bahkan anggota saya sendiri, setiap ada penangkapan, dia sisikan sebagian untuk dia hisap-hisap sendiri dan sebagainya. Demikian latar belakangnya yang ini. Sementara itu, ahli digital forensik dari Polda Metro Jaya, Rujit Kuswinoto, mengungkapkan adanya pesan yang memuat perintah dari Teddy Minahasa untuk menggantikan sabu dengan tawas. Ia juga menyebutkan, ada bukti transaksi pembelian tawas secara online yang ditemukan di ponsel asisten Dodi, Syamsul Marit. Pada akun email tersebut, ditemukan email dengan akun noreplay. Email ini pada hari Kamis, tanggal 9 Juni tahun 2022 jam 20.07, jam 8 malam. Untuk emailnya sendiri, dengan subjek, pesanan selesai, tanda kutip, tawas. Dari riwayat akun Tuan Arief, ditemukan transaksi pesanan atau pembelian dalam kurung tawas dengan berat at 1,3 kg sejumlah 10 buah pada tanggal 3 Juni 2022 jam 13.57, jam 1 siang dari akun toko dengan mencantumkan nama penerima Kuan Arief, AKBP, Dodi, Prawira, Kapolres, Kep 18, Mentawai. Saat dihadirkan dalam persidangan, Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri menyebutkan ada tahapan yang perlu diuji terlebih dahulu untuk melihat apakah ada relasi kuasa antara atasan dan bawahan yakni kemungkinan perintah multitafsir serta risiko perintah tidak dijalankan. yaitu Superior Order Defense kalau terjemahan harusnya adalah pembelan diri berdasarkan perintah superior tetapi kalau saya elaborasi ini adalah narasi pembelan diri, klaim atau apapun dimana seseorang mengatakan bahwa apa yang dia lakukan dalam konteks pidana berarti perbuatan pidana yang dia lakukan adalah dilakukan berdasarkan perintah superiornya berdasarkan perintah atasannya, berdasarkan perintah komandannya berdasarkan perintah pimpinannya, Superior Order Defense tentu saja Majelis, setiap katakanlah terdakwa atau tersangka dalam situasi semacam ini boleh mengklaim semikan rupa namun Psikologi Forensik menawarkan formula untuk menguji apakah klaim tersebut bisa diterima atau tidak bisa diterima apakah klaim itu nyata adanya ataukah justru mengada-ngada nah Psikologi Forensik menentukan ada tiga tahap pengujian Majelis pada tahap pertama haruslah dipastikan terlebih dahulu bahwa yang disebut sebagai order atau instruksi atau perintah itu secara objektif tidak multitafsir ada harus ada tidak boleh subjektif artinya orang yang menerima perintah ternyata keliru tafsir itu subjektif artinya instruksi atau perintah atau order itu harus ada secara objektif dan tidak multitafsir hukuman penjara 20 tahun yang dituntut jaksa penuntut umum merupakan hukuman penjara terberat di antara para terdakwa kasus ini jaksa penuntut umum menyebutkan status Dodi sebagai anggota Polri serta Kapolres Bukit Tinggi pemberatkan tuntutan yang diberikan menyatakan terdakwa Dodi Prawidah Negara bersama-sama dengan saksi Tedimina Asaputra saksi Samsul Marif dan saksi Linda Ujah Suci alias Adita telah terhukis secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mereka yang melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika kolongan satu bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KWP sesuai dakwaan pertama kami dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Prawidah Negara selama 20 tahun teori relasi kuasa menjadi titik kunci dari pembelaan Dodi Prawidah Negara hukuman 20 tahun penjara menjadi beban di benaknya apakah teori relasi kuasa antara atasan dan bawahan ini bisa membawa keringanan hukuman kita nantikan putusan dari majelis hakim pada sidang fonis yang menanti selamat menikmati